Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di El Ansari Channel Sesi Belajar Bahasa Arab Tentang Ad-Domairul Muttasilatul Mufrodah Kata ganti sambung tunggal Pelajaran kelas 4 MI Asidiki Asia Di pelajaran ke-6 Al-Usratu Filbaid Keluarga di rumah Hayyanabtadi udarsana Mikiro Atil Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Untuk sesi kali ini Silakan ananda buka buku pelajaran Bahasa Arab kelas 4 Halaman 77 Yang membahas tentang Ad-Domairul Muttasilatul Mufrodah Yang artinya adalah Kata ganti sambung tunggal Apa itu kata ganti sambung tunggal? Kata ganti sambung tunggal adalah Kata ganti atau domir Yang penulisannya bergabung menjadi satu dengan kata lainnya Dan menunjukkan kepada satu atau tunggal Berikut yang termasuk kata ganti sambung tunggal Yang pertama adalah Ya Sukun K Ki Hu Dan Ha Kita akan bahas satu persatu Dari kelima Domair Kata ganti tersebut Yang pertama Domir Ya Sukun Kata ganti Ya Sukun Yang artinya kepunyaanku Digunakan untuk laki-laki dan perempuan Ya Sukun berasal dari kata ana Yang artinya saya Contoh Yang pertama Kolamun Ditambah ana Pena saya Kolami Dimasukkan Ya Sukun Menjadi kolami Penaku Contoh yang kedua Ismun Nama Ditambah ana Nama saya Dimasukkan Ya Sukun Ismi Ditambah Ya Sukun Menjadi ismi Namaku Ismi Ahmad Namaku Ahmad Ada pun Domir Kata ganti yang kedua Ka Artinya Kepunyaanmu Untuk laki-laki Ka Berasal dari kata Anta Kamu laki-laki Contoh Yang pertama Kolamun Pena Ditambah Anta Kamu laki-laki Kolamun Ditambah Ka Kata ganti Ka Menjadi Kolamuka Penamu Haaza Kolamuka Ya Ahmad Ini penamu Wahai Ahmad Contoh Contoh yang kedua Ismun Nama Ditambah Anta Kamu laki-laki Nama kamu Ismu Ditambah Kata ganti Ka Menjadi Ismuka Namamu Ismuka Ahmad Namamu Ahmad Ada pun Kata ganti Yang ketiga Adalah Ki Yang artinya Kepunyaanmu Untuk Perempuan Ki Berasal dari kata Anti Kamu Perempuan Contoh Yang pertama Kolamun Pena Ditambah Anti Kamu Perempuan Kolamun Ditambah Kata ganti Ki Kolamuki Penamu Haaza Kolamuki Ya Fatimah Ini Penamu Wahai Fatimah Contoh yang kedua Ismun Nama Ditambah Anti Kamu Perempuan Ismun Ditambah Kata ganti Ki Ismuki Namamu Perempuan Ismuki Fatimah Namamu Fatimah Kata ganti Yang keempat Yaitu Hu Mempunyai Makna Kepunyaannya Untuk Laki-laki Hu Berasal dari Kata Hua Dia Laki-laki Contoh Yang pertama Kolamun Pena Ditambah Hua Pena Dia Laki-laki Kita Masukkan Kata ganti Kolamu Hu Kolamu Hu Penanya Ini penanya Ahmad Contoh yang kedua Ismun Nama Ditambah Hua Nama Dia Kita masukkan Kata ganti Ismu Hu Ismuhu Namanya Ismuhu Ahmad Namanya Ahmad Ada pun kata ganti yang terakhir Yang kelima Adalah Ha Kata ganti Ha Artinya Kepunyaannya Untuk perempuan Ha Ha Berasal dari kata Hia Dia Perempuan Contoh yang pertama Kolamun Pena Ditambah Hia Dia Perempuan Pena Dia Kita masukkan Kata ganti Kata ganti Kolamu Ha Kolamu Ha Penanya Contoh yang kedua Ismun Nama Ditambah Hia Dia Perempuan Nama Dia Kita masukkan Kata ganti Ha Ismu Ha Ismu Ha Namanya Ismu Ha Fatima Namanya Fatima Demikianlah Lima Kata ganti Yang perlu Kita ketahui Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Kali ini Ikuti Berulang-ulang Serta Pahami Kalimat-kalimat Berikut Kata ganti Ya Diakhiri Dengan Ya Sukun Kata Yang diakhiri Dengan K Ki Hu Dan Ha Ismun Nama Ismi Namaku Ismuka Namamu Laki-laki Ismuki Namamu Perempuan Ismuhu Namanya Laki-laki Ismuha Namanya Perempuan Abun Abun Ayah Abi Ayahku Abuka Ayahmu Laki-laki Abuki Ayahmu Perempuan Abuhu Abuhu Ayahnya Laki-laki Abuha Ayahnya Perempuan Umbun Umbun Ibu Umbun Ibuku Umbuka Ibumu Laki-laki Umbuki Ibumu Perempuan Ummuhu Ibunya Laki-laki Ummuha Ibunya Perempuan Jadun Jadun Kakek Jaddi Kakekku Jadduka Kakekmu Laki-laki Jadduki Kakekmu Perempuan Jadduhu Kakeknya Laki-laki Jadduha Kakeknya Perempuan Jaddatun Nenek Jaddati Nenekku Jaddatuka Nenekmu Laki-laki Jaddatuki Nenekmu Perempuan Jaddatuhu Neneknya Laki-laki Jaddatu Neneknya Perempuan Ammatun Bibik Ammati Bibikku Ammatuka Bibikmu Laki-laki Ammatuki Bibikmu Perempuan Ammatuhu Bibiknya Laki-laki Ammatu Bibiknya Perempuan Sayarotun Sayarotun Mobil Sayaroti Mobilku Sayarotuka Mobilmu Laki-laki Sayarotuki Mobilmu Perempuan Sayarotuhu Mobilnya Laki-laki Sayarotuha Mobilnya Perempuan Paslun Paslun Kelas Pasli Kelasku Pasluka Kelasmu Kelasmu Laki-laki Pasluki Kelasmu Perempuan Pasluhu Kelasnya Laki-laki Pasluha Kelasnya Perempuan Buku Buku Turkan Tulis Buku Tulis tulisnya laki-laki kurro satu ha buku tulisnya perempuan Madero satun sekolah Madero sati sekolahku Madero satuka sekolahmu laki-laki Madero satu ki sekolahmu perempuan Madero satu hu sekolahnya laki-laki Madero satu ha sekolahnya perempuan baik selanjutnya kita masuk ke sesi latihan penerapan kata ganti yang tepat sesuai dengan contoh yang telah disediakan contoh ummun ummi umuka ummuki umuhu ummuha paslun titik 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 kurro satun titik 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 Madero satun titik 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 pantang tulisnya laki-laki Madero laki-laki Madero laki-laki Madero laki-laki Madero jawaban contoh ummun Ummi, umuka, umuki, umuhu, umuha Paslun, pasli, pasluka, pasluki, pasluhu, pasluha Kurro satun, kurro sati, kurro satuka, kurro satuki, kurro satuhu, kurro satuha Alhamdulillah, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini Kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh